Intro Halo selamat pagi Mojibadi Dimana menurut para ahli Mojibadi sudah sarapan atau belum nih Dimana menurut para ahli gizi waktu terbaik Untuk sarapan adalah 2 jam setelah bangun tidur Selain baik untuk kesehatan Sarapan juga membantu kamu Untuk bisa lebih konsentrasi nih Dalam menjalani hari Nah sambil sarapan saya akan hadirkan Berita-berita terupdate untuk anda Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Mojibadi Selengkapnya Jenazah pria ditemukan di saluran air Kawasan Semarang Barat, Jawa Tengah Ditemukan pula luka tusukan Di dada korban Dan Mojibadi berita selanjutnya Seorang pengemudi ojek daring Jadi korban begal penumpangnya di Kebupaten Bandung Barat, Jawa Barat Selain melukai leher korban Motor dan juga ponsel Di bawah kabur pelaku Komplotan perampok yang diduga Sudah beraksi di sembilan minimarken Baik di Jakarta maupun Bekasi Diringkus oleh aparat Subdit Resmobit Reskrimumpul Dan Metro Jaya Dari dua pelaku Satu diantaranya tewas Ditembak karena melawan saat ditangkap Di informasi lainnya Mojibadi dimana dari Kalimantan Barat Seorang wanita di Singkawang Tewas terbunuh Korban ternyata dianiaya kekasihnya Lantaran masalah asmara Meski sudah banyak jatuh korban jiwa Namun tawuran warga di Kalibaru Jakarta Utara masih terjadi Hampir setiap harinya Selain mengkhawatirkan keselamatan mereka Warga juga resah banyak bangunan dan kendaraan Yang rusak akibat bentrok Kedapatan tengah memulung bersama sang kakek Seorang bocah perempuan nekat kabur Saat mengetahui ada razia Pemerlu kesejahteraan sosial Atau PPKS di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Sang kakek yang khawatir cucunya kabur Sempat histeris dan merontas Saat hendak diamankan petugas Kedalam mobil dinas sosial Dan jangan beranjak dulu Mojipagi akan kembali dengan informasi Mengenai residivis spesialis pencurian Yang berhasil diringkus Informasinya sesat lagi Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mojipagi Mengetahui sedang diburu polisi Membuat seorang residivis spesialis Pencurian di Tanggamus Lampung kabur ke masjid Dan berbaur dengan warga yang hendak sholat Meski berusaha mengelabui polisi Tersangka akhirnya tertangkap Tidak terima ditegur Lantaran menyerobot antrian Di SPBU kawasan Kalideres, Jakarta Seorang pengemudi tega Memukul pengemudi lain hingga terjadi keributan Aksi pemukulan tersebut terekam kamera pengawas CCTV Hingga viral di media sosial Di informasi lainnya Polisi di Jember, Jawa Timur Menggencarkan razia kenal pot bising Karena keberadaannya yang semakin meresahkan warga Sementara di Bogor, Jawa Barat Sejumlah tempat hiburan malam Juga menjadi sasaran razia peredaran narkoba Dan polisi mendapati Dua orang positif menggunakan narkoba Polisi menangkap dua pelaku Pembunuhan wanita Yang jasadnya ditemukan pembulung Di daerah Celincing, Marunda, Jakarta Utara Pada Sabtu lalu Kedua pelaku diringkus polisi Di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat Di informasi lain Seorang wanita parubaya di Tulang Bawang, Lampung Ditemukan tewas di rumahnya Dengan luka pada bagian perut Wanita yang bekerja sebagai tukang pijat ini Diduga menjadi korban pembunuhan Dan jangan beranjak terlebih dahulu Mojibadi karena Kita masih memiliki informasi Mengenai keresahan warga Akibat sampah Tetaplah di Mojipagi Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Mojipagi Warga resah dengan tumpukan sampah Di Jalan Raya Cilengsisetu Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sampah ini kebanyakan berasal Dari buangan para pengendara yang melintas Harga daging ayam dan telur Di berbagai daerah Belum juga turun Para pedagang warung nasi pun Mulai memperkecil potongan ayam Karena khawatir jika menaikkan harga Akan ditinggalkan pelanggannya Ingin hadiri perayaan Hari Waisak Rombongan Biksu, Thailand Yang melakukan ritual tudong Atau berjalan kaki menuju Candi Barobudur Tiba di Semarang, Jawa Tengah Kehadiran mereka disambut hangat Ratusan warga yang telah menunggu Sejak pagi Menjelang Hari Raya Kurban Presiden Joko Widodo Membeli sapi kurban Jenis limusin Dari peternak di desa Morome Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Berbobot 850 kg Perawatan hewan kurban Jokowi Rutin diberi vitamin Jelang pemilihan Capres Dinamika pemilu 2024 kian meningkat Kali ini muncul klaim Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Deni Indrayana Yang mengaku mendapatkan bocoran Soal hasil gugatan sistem pemilu Di Mahkamah Konstitusi Seperti apa faktanya Dan setelah ini kami akan hadirkan Informasi mengenai gelandang Timnas U20 Italia Kesar Kasade Yang menjadi sensasi di Piala Indonesia U20 2023 Informasinya sesaat lagi Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mojipagi Di berita olahraga Gelandang Timnas U20 Italia Kesar Kasadeo menjadi salah satu sensasi Di Piala Dunia U20 2023 Ia menempati posisi puncak daftar top score Sementara Piala Dunia U20 Kita beralih ke Liga Inggris Sempat terseok-seok di awal Manchester United bisa dibilang cukup sukses di musim ini Dimana MU hanya kalah dua kali di kandang Dan berikut kami sajikan informasi ya Kita beralih ke dunia poli Ajang Liga Bola Poli Antarbangsa Volleyball Nations League musim 2023 Akan segera dimulai Timnas Voli Putra Prancis Bersiap untuk mempertahankan gelar juaranya Di VNL 2023 mendatang Dan Mojipagi masih akan kembali Dengan menghadirkan informasi menarik Bagi Mojibadi pencinta tongseng kambing Tetap lagi Mojipagi Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mojipagi Mojibadi penggemar tongseng atau bukan nih Kuliner tongseng yang satu ini Diklaim bisa mengembalikan stamina tubuh Karena memakai 50 jenis bumbu rempah Termasuk bahan dasar jamu Asiknya lagi Anda hanya bayar sekali Dan Mojibadi bisa berkali-kali nambah Alias all you can eat Dan selanjutnya Mojibadi Jakarta Tidak saja dikenal dengan bangunan yang tinggi Tapi juga identik dengan patung yang tersebar Di setiap sudut ibu kota Salah satunya adalah patung selamat datang Di Bundaran HI Yang menyimpan beragam makna Di balik pembangunannya Kalau berkunjung ke Jawa Barat Mojibadi bisa menikmati Keindahan objek wisata Juruk Cipamingkis Di Kabupaten Puncak Dua Bogor Selain air terjun Ada wahana otbon dan juga terapi ikan Suasana sejuknya pegunungan Membuat pengunjung pun kian betah Ya Mojibadi ini tentu bisa menjadi Salah satu pilihan Anda Untuk berakhir pekan Dan menurut BMKG Langit pagi dan siang ini di Jakarta Diperkirakan seluruhnya bakal cerah berawan Wilayah Bekasi, Depok, Kota Bogor Dan Tanggerang, Banten Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan Lalu siang hingga malamnya berawan Dan berikut perakiran cuaca Yang kami rangkum dari laman BMKG Terima kasih Dan Mojibadi jangan lewatkan pertanian Seru Volleyball Nations League Antara Italia versus Thailand Jam 9 malam ini Serta pertanian dalam Piala Dunia U20 Argentina Mulai jam 12 lewat 30 menit Dini hari nanti Waktu Indonesia Barat live dan eksklusif Hanya di Moji Segera sken ulang frekuensi Pada TV atau setop box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji Dan keseruan program-program di Moji Dan selesai sudah rangkaian Moji pagi hari ini Semoga beragam informasi yang kami hadirkan Dapat bermanfaat untuk Anda Saya Hanisa Sandi pamit Sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya Hanya di Moji, seru banget It's Moji It's Moji Selamat menikmati Selamat menikmati